Saya masih tertarik untuk mengupas utang Indonesia yang di tahun 2022 ini sudah tembus di angka 7.000 triliun lebih. Ini sangat mengerikan. Begitu besarnya peningkatan utang Indonesia di bawah rezim Jokowi, ini sangat berbahaya kalau tidak kemudian diantisipasi. Jangan sampai negara ini nanti seperti Sri Lanka yang gagal bayar utangnya dan menjadi negara bangkrut. Bahkan pemimpinnya sampai meminta warganya di luar negeri untuk kemudian mengirim uang ke negara Sri Lanka. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi seperti itu. Nah, dengan asumsi utang 7.000 triliun lebih itu, jadi perpenduduk silahkan saja dikalikan berapa perpenduduk Indonesia jika dibagi rata yang menanggung utang perpenduduk. Nah, ini mungkin bisa menjadi patokan berita ini walaupun beritanya di tahun 2021, berita Detik Finance, di berita Jumat 25 Juni 2021. Ini per 2021 saja yang utangnya 6.000 triliun lebih itu, maka di Indonesia dibagi setiap penduduk itu akan menanggung 23 juta lebih. Ini saya bacakan. Kalau utang pemerintah dibagi rata, setiap orang tanggung 23 juta. Jakarta, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pada akhir bulan Mei 2021 sebesar 6.000 triliun. Nah, 6.000 triliun. Lebihnya itu sudah meningkat lagi pada saat di awal bulan, di tahun 2022. Lebih lengkapnya, teman-teman bisa diberita detik ya. Jika diasumsikan utang tersebut ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia, berapa yang dibebankan untuk masing-masing orang? Berdasarkan data sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 271 juta. 271 juta lebih ya. Nanti lengkapnya bisa dibaca di detik jiwa. Jadi tinggal dijumlahkan utang 6.000 triliun lebih. Nah, ini 6.000 triliun lebih dibagi dengan 271 juta lebih orang. Hasilnya masing-masing orang menanggung utang 23,6 juta. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi, perpenduduk Indonesia, jika dibagi rata setiap penduduk, maka akan menanggung 23,6 juta. Begitu besar utang pemerintah ini yang mesti diatasi. Akankah pemerintahan Jokowi akan meninggalkan utang yang sangat besar itu sampai masa habis jabatan di tahun 2024 atau bisa diselesaikan. Tapi yang jelas, Jokowi atau rezim Jokowi atau pemerintahan Jokowi saat ini gagal. Gagal dalam bidang apa? Gagal dalam kemudian melunasi utang-utang sehingga Indonesia tidak ada utang. Atau minimal, utang Indonesia itu terminimalisir. tidak meningkat sampai 7 ribu triliun lebih. Nah, mudah-mudahan ini masih ada sisa jabatan Presiden Jokowi Dodo untuk bisa melunasi utang negara yang semakin menumpuk.